Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya punya rekaman suara yang cukup menyeramkan Jadi langsung aja kita bisa dengarkan suara ini Bukan diseret, bukan diseret pake motor Dipukul tangan Vina Kepalanya sih, dadah kepalanya kenapa, diapain dadah? Dadahnya dipenturin Kemana? Kemotor, terus ke asma Vina mau ketemu mama-mama Mama, di sana nangis aja kasih ya Dadah yang gak boleh kayak gitu, misalnya mama-mama Kasian mama, mama juga di sana Kepikiran, mama di sana gak ada siapa-siapa, be Mama cari duit buat Vina Kita dibunuh sama orang Nah, seperti itu videonya Atau rekamannya Jadi di sini tadi, di video sudah menyebut namanya ya Vina Jadi ceritanya begini Awal mulanya Vina bersama temen laki-lakinya Ini sedang berkendara Sekitar tahun 2016 Ini juga udah masuk ke beberapa media gitu Saat sedang berkendara dengan temen laki-lakinya Vina dikejar oleh geng motor Kemudian jatuh Vina dan temen laki-lakinya Dinaikkan ke motor, kemudian diapit, kemudian dibawa pergi Nah, mereka berdua ini dibukulin Sampai babak belur Kemudian yang laki-laki dieksekusi oleh geng motor ini Sekitar 12 orang Sampai meninggal Nah, tidak berhenti sampai di situ Vina setelah dipukuli Sampai babak belur Vina mulai dilucuti pakaiannya oleh geng motor ini Kemudian diperkosa bergiliran oleh 12 orang Nah, padahal kejadian Si Vina ini belum meninggal Tapi Sampai ke esokan harinya Dan dirawat di rumah sakit Akhirnya si Vina meninggal Tentu saja 12 orang ini sudah ditangkep ya Dan sudah diadili Nah, video atau rekaman yang tadi kalian dengar Atau kalian lihat Ini adalah video di mana Ceritanya Rohnya Vina Masuk dalam tubuh manusia atau media Medianya itu manusia Kemudian menceritakan apa yang telah terjadi dulu Oke, kita lihat lagi ya videonya Atau rekamannya Kejam banget sih Sampai patah Bukan diseret Bukan diseret pake motor Dipukul tangan Vina Kepalanya sih, Dede Kepalanya kenapa, Dede apa, Dede? Tadinya dipenturin Kemudian, kemana? Kemudian, terus ke asfal Sungguh sangat tega sekali Kenceng banget Ya, segitu aja video dari saya Tentu ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua Untuk berhati-hati Dan oke Terima kasih